Intro Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansah Membuka secara resmi pekan olahraga Aceh ke-13 di Janto Aceh Besar Senin 19 November 2018 Lewat ajang olahraga 4 tahunan itu Diharapkan lahir bibit-bibit olahraga terbaik di Aceh Dan menjadi sarana untuk menilai hasil pembinaan yang dilakukan di masing-masing daerah Fora kata Nova adalah wahana untuk memacu prestasi dan unjuk kebolehan Sebelum meningkat ke kompetisi yang lebih tinggi Para atlet diminta bertanding secara sportif dan juga kreatif Dengan tetap saling menghargai dan juga persaudaraan sebagai sesama anak bangsa Nova juga menyebutkan pelaksanaan Fora sejalan dengan amanat undang-undang nomor 3 tahun 2005 Tentang sistem keolahragaan nasional Dimana disebutkan tentang pentingnya pembinaan berjenjang untuk semua cabang olahraga Dan bukan hanya Fora, pemerintah Aceh juga melaksanakan berbagai event olahraga lainnya Dalam berbagai tingkat dan usia Hal itu menunjukkan betapa seriusnya pemerintah Aceh dalam membina atlet Proses pembinaan itu tentunya akan berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi Dimana atlet yang berprestasi di nekat Fora Akan mengikuti pembinaan dan juga seleksi khusus untuk diutus mewakili Aceh Pada PON ke-20 tahun 2020 di Papua Sementara Ketua Koni Aceh Muzakir Manaf meminta para atlet menampilkan prestasi terbaik Sehingga mereka nantinya bisa terpilih menjadi duta untuk mewakili Aceh di PON mendatang Tak cukup di situ, mereka juga harus terus berlatih Sehingga pada ajang PON nanti bisa meraih medali emas buat Aceh Terima kasih telah menonton! Kita memang agak khawatir karena persiapannya mepet, cuaca hujan, tapi alhamdulillah malam ini Dengan segala kekurangannya, permukaannya, kemauan meriah dan pikiran Selamat kepada Bupati, Wakil Bupati dan seluruh rakyat yang besar Mudah-mudahan prestasinya juga sama baiknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!